Tiga petinggi militer Hezbollah dan Hamas tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada Kamis 18 Juli. Mereka adalah Komandan Brigade Al-Qasam Mohamad Hamid Jabara dari Kota Koraum di Barkat Barat, Hasan Ali Mohana, Senior Unit Teknik Hezbollah di wilayah Kana, dan Habib Matakuk, seorang Komandan Unit Ratwan Hezbollah. Komandan Brigade Al-Qasam di Lebanon, Mohamad Hamid Jabara, tewas dalam serangan udara Israel di BK Barat. Drone Israel menargetkan mobil yang ditumpangi Mohamad Hamid Jabara pada Kamis pukul 6.30 pagi. Hasan Ali Mohana tewas dalam serangan udara Israel di daerah Mariamin, Lebanon Selatan pada Kamis sore. Hezbollah mengkonfirmasi kematian Hasan Ali Mohana melalui pernyataannya. Habib Matakuk, seorang Komandan Unit Ratwan Hezbollah tewas pada Kamis malam. Hezbollah mengkonfirmasi kematiannya melalui pernyataan resmi. Sebelumnya, tiga sumber keamanan Hezbollah mengatakan lebih dari dua orang tewas dan lebih dari sepuluh terluka dalam serangan itu. Israel sebelumnya menyerang sebuah rumah tiga lantai di Jemai Meh, Lebanon Selatan. Habib Matakuk, termasuk korban tewas dalam serangan itu ketika ia bertugas menggantikan komandan lain di Unit Ratwan yang tewas dalam serangan Israel pada awal tahun 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.